PEMBUNUHAN KEJI PEMBUNUHAN KEJI Selain membunuh orang-orang di dekat pantai Amerika Selatan, ia juga membunuh beberapa saudara dan teman dekatnya, bahkan keponakannya sendiri yang masih berusia 15 tahun. Lalu bagaimana akhir dari kisah hidup pembunuh paling kejam Peewee Gaskins ini? Pemirsa, inilah kelanjutan dari Killing Series Peewee Gaskins bagian kedua. November 1970, Gaskins melakukan pembunuhan pertamanya terhadap beberapa saudara atau kerabat dan teman-teman dekatnya. Pertama korban serius murder ini adalah keponakannya sendiri, Janice Kirby, yang baru saja menginjak usia remaja 15 tahun dan teman dekat Janice and Patricia Osbrook yang berusia 17 tahun. Keduanya ia pukul sampai mati setelah Gaskins memperkosa keduanya di Sumter, South Carolina. Gaskins membunuh teman-teman dan saudaranya ini karena berbagai alasan. Karena ada yang mengejeknya, ada juga yang merendahkannya dan menganggap dirinya bukan siapa-siapa, orang yang tak berguna. Gaskins menembak korban-korbannya ini sebelum menguburkan mereka di wilayah sekitar pantai Carolina Selatan. Tidak ada yang menduga bahwa Gaskins adalah seorang pembunuh, bahkan tetangganya sendiri pun tidak mengetahuinya. Pada tahun 1973, ia membunuh dua tetangganya, Dorin Dempsey yang berusia 23 dan tengah hamil 8 bulan, beserta satu putrinya yang baru berumur 1 tahun. Pada bulan Februari 1975, Gaskins dibayar oleh seorang wanita bernama Suzanne Skipper Owens untuk membunuh pacarnya, Silas Brandon Wells. Namun dalam aksinya tersebut, ia menewaskan empat orang dengan sangat kejam. Peribahasa, sepandai-pandainya Tupai melompat, akhirnya jatuh juga ke tanah, sangat lapas menggambarkan kasus yang dilakukan oleh Gaskins. Pihak berwajib akhirnya mengetahui pembunuhan ini ketika seorang bernama Walter Neely menjadi saksi mata Gaskins membunuh Dennis Bellamy yang berusia 28 tahun dan Johnny Knight yang berusia 15 tahun. Neely mengaku kepada polisi bahwa Gaskins telah menceritakan rahasianya kepadanya. Gaskins menceritakan bahwa ia telah membunuh beberapa orang yang dilaporkan hilang selama 5 tahun belakangan di daerah South Carolina. Ia juga menunjukkan padanya di mana ia mengubur korban-korbannya tersebut. Berdasarkan keterangannya, polisi berhasil menemukan delapan jasad hasil kejahatan Gaskins. Pada tanggal 14 November 1975, Gaskins akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian atas kasus yang sangat serius. Dan pada tanggal 24 Mei 1976, Gaskins diadili dengan tuntutan pembunuhan terhadap delapan korban yang ditemukan dalam investigasi polisi. Dalam hasil pengadilan tersebut, Gaskins dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Namun dalam proses hukum selanjutnya, hukuman mati tersebut diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Kisah pembunuhan Gaskins tidak berhenti sampai di situ saja. Di dalam penjara pun, si pembunuh sadis berdarah dingin ini juga masih melakukan pembunuhan. Di dalam penjara, Gaskins melakukan pembunuhan. Seorang bernama Tony Chimo membayar Gaskins untuk membunuh seorang narapidana bernama Rudolph Steiner. Tony Chimo merasa sakit hati karena Rudolph telah membunuh kedua orang tuanya yang bernama Bill dan Myrtle. Pada awalnya, Gaskins mencoba membunuh Rudolph dengan makanan dan minuman yang telah dicampur dengan racun. Namun ke arah gagal, Gaskins akhirnya memilih menggunakan bom untuk membunuh Rudolph. 12 September 1982, Gaskins memasang sebuah perangkat yang mirip dengan radio portable di dalam sel penjara Rudolph. Gaskins kemudian berbicara kepada Rudolph dan menyuruhnya untuk terus mendekatkan kupingnya ke arah radio. Ketika kuping Rudolph sudah sangat dekat ke arah radio, saat itulah Gaskins meledakkan bom tersebut. Setelah melakukan aksinya tersebut, Gaskins diculuki The Mainest Man in America atau manusia paling kejam di Amerika. Dan kasus pembunuhan tersebut adalah pembunuhan terakhir yang dilakukan olehnya. Akibat pembunuhan tersebut, Gaskins diadili dan diganjar hukuman mati. Sesaat setelah Gaskins jatuhi hukuman mati, ia membuat pengakuan yang mengejutkan semua orang. Ia menceritakan kisah hidupnya kepada seorang wartawan bernama Wilton Earle. Dan mengaku telah membunuh 100 hingga 110 orang, termasuk Margaret Pat Coutinho yang dilaporkan hilang. Margaret adalah seorang putri dari seorang senator James Coutinho yang kala itu masih berumur 13 tahun. Semua pengakuannya tersebut tercatat dalam buku autobiografinya yang berjudul Final Truth. Hanya beberapa jam sebelum ia diantar ke kursi listrik di Broad River, lembaga pemasyarakatan, Gaskins mencoba melakukan usaha bunuh diri. Ia mencoba memotong pergelangan tangannya menggunakan pisau cukur yang disembunyikan dari para penjaga-penjara. Dan usahanya tersebut gagal. Eksekusi mati di kursi listrik tetap dijalankan sesuai putusan. Donald Henry P. W. Gaskins akhirnya di eksekusi mati pada tanggal 6 September 1991. Sejarah mencatat, ia adalah orang keempat yang dihukum mati di kursi listrik. Dan pemirsa itulah kisah hidup dari seorang pembunuh berantai paling kejam, Donald Henry P. W. Gaskins versi on the spot. Sejarah sejarah cermont改ril susunyi. N daily dikit 하면 panah!